Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Renata Gloriasi Kemarang. Saya perwakilan dari SD 014 Balik Jepang Selatan. Hari ini saya akan membawakan dongeng yang ditulis oleh Mas Dari Ahmad dan dikembangkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta tahun 1979. Dongeng ini berjudul Asal Usul Dana Wurutan yang terletak di Muara Paman Kabupaten Kutai Kertanegara di Kalimantan. Apisah pada zaman dahulu, di Kutai ada sebuah kerajaan yang bandarnya sangat ramai karena tepatnya pas berada di tepi lautan. Di dalam kerajaan ini ada seorang putri yang bernama Aji Bedarah Putri. Ia dinamakan seperti itu karena saat ia memakan sirih dan mendalam air sepahnya maka air sepah yang berwarna merah itu akan terlihat melalui kerampangannya. Ternyata Putri Aji Bedarah Putih sudah terkenal karena kecantikannya. Sampai kecantikannya terdengar loh sampai di negeri China. Akhirnya ada seorang raja dari negeri China itu yang mendengar kabar kecantikan Putri Aji Bedarah Putih. Ia penasaran bagaimana sih wajah putri itu? Akhirnya karena ia terlalu penasaran ia bersama para prajuritnya datang ke kerajaan Putri Aji Bedarah Putih menggunakan kapal mereka. Sesampai di sana Putri Aji Bedarah Putih menyambut mereka di depan kerajaannya. Ia berkata, selamat datang raja di kerajaan Putai. Pertama kali melihat Putri Aji Bedarah Putih raja dari negeri China itu pun langsung berkata di dalam hatinya. Wah cantik sekali Putri ini. Aku jadi tidak sabar melamarnya. Ternyata Putri Aji Bedarah Putih sudah menyiapkan makanan yang sangat banyak untuk raja dari negeri China itu. Ternyata ia menyiapkan makanan itu untuk menyuji raja dari negeri China itu. Hah? Kok sudah menyuji sih? Padahalkan mereka belum kandang satu sama lain. Akhirnya mereka pun makan bersama. Betapa terkejutnya Putri Aji Bedarah Putih saat melihat cara makan raja dari negeri China itu. karena raja dari negeri China itu makan langsung dari tempatnya dan menyesapnya seperti hewan. Putri Aji Bedarah Putih tidak suka akan hal itu. Dan ia merasa kalau raja dari negeri China itu tidak menghormati adat istiadat yang ada di situ. Akhirnya saat selesai makan, raja dari negeri China itu pun menyampaikan niatnya yaitu melamar Putri Aji Bedarah Putih. Tapi sayangnya Putri Aji Bedarah Putih berkata Maaf raja, saya tidak bisa menerima lembaran raja. Mendengar perkataan itu, raja dari negeri China itu pun langsung terkejut dan berkata Ngapa kamu tidak mau menerima lembaran saya? Jawab Putri Aji Bedarah Putih. Saya tidak mungkin menerima orang yang cara makannya tidak sopan seperti Anda. Mendengar perkataan itu, raja dari negeri China itu pun langsung menerima. Karena ia sudah terlalu marah, ia menyuruh prakara prajudisnya untuk menyerah semua orang yang ada di kerajaan itu. Akhirnya peperangan pun terjadi. Dari atas kerajaan, Putri Aji Bedarah Putih melihat peperangan itu. Melihat peperangan itu, ia takut karena ia rasa kalau prajudit yang ia kerahkan sudah mulai kuala. Karena dia sudah terlalu takut, ia mengambil siri yang selalu ada di dapatnya. Sambil ia mengingat, ia berkata di dalam hatinya, Jika saya memang kepurunan orang sop di kerajaan ini, ubahlah sepak siri yang akan saya semburkan ini menjadi lipang-lipang raksasa yang menyerang prajurit-prajurit dari negeri China itu. Setelah yang menyemburkan sepak-sepak siri itu dengan ajaib, sepak-sepak siri itu berubah menjadi lipang-lipang raksasa yang menyerap prajurit-prajurit dari negeri China itu. Melihat lipang-lipang raksasa itu, prajurit-prajurit dari negeri China itu pun langsung kabur ke kapal mereka. Tapi lipang-lipang raksasa itu terus mengejar mereka. Akhirnya prajurit-prajurit dari negeri China itu kewalahan dan mereka pun kalah. Sampai kapal mereka ditenggelamkan loh. Akhirnya lautan itu menjadi daratan yang sangat luas. Itulah yang disebut tanah lipang. Ternyata setelah Putri Aju Berdarah Putih menyemburkan sepak-sepak siri yang menjadi lipang-lipang raksasa itu Putri Aju Berdarah Putih menghilang entah kemana. Sekian dongeng asal usul dan alipan. Pesan moral yang dapat kita petik dari cerita ini adalah dimanapun kita berada kita harus menghormati adat istiadat yang ada di situ. Sekian dari saya. Terima kasih. Selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati